Oke, halo, selamat pagi, assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya, teman-teman hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat zoom, bagaimana SB1M selalu melakukan interaksi dengan para membernya live webinar dan macam-macam itu dengan menggunakan zoom oke, jadi kalau teman-teman mau interaksi juga dengan keluarga, atau teman, atau partner kantor, dan lain-lain kita bisa pakai ini ya kita buka, namanya bukayuk.com zilai zoom, ketik aja bukayuk.com zilai zoom ini bagus banget ya, servernya lebih cepat saya udah banyak pakai macam-macam ya, tapi ternyata yang di Indonesia tuh paling cocok ini sih menurut saya ya karena dibukanya cepat banget gitu, dan ininya mudah lagi cara pemakaiannya, oke teman-teman, kalau teman-teman yang mau jadi presenter-nya, tinggal klik disini, sign up, it's free tinggal masukkan emailnya ya ini contoh email saya baru ya oke, sign up sign up gampang banget ya kayak gini gampang banget oke pastikan oke, biasanya selalu kalau lagi meeting gini eh, selalu kalau daftar apapun selalu cek di verifikasi email nah, selalu pasti dia minta verifikasi email ya teman-teman nah ini saya sambil buat apa namanya video tutorial bentuknya capture terus kita aktifkan account oke setelah aktif account yaudah, ini kita tinggal sign in oke, sign in terus oh, sorry, sorry ini udah dikasih password ya teman-teman oh, oke, oke sorry, sorry setelah teman-teman klik dari sini ya aktif account dia akan muncul ke disini nah, selanjutnya adalah isi data ya isi data dan password oke, kayak gini oke, masukin aja namanya misalnya ini saya nama raksa ya finilano eh masukin password ya oke, masukin password oke baru kita continue oke, jadi urutannya gitu ya tadi ya berarti register dulu verifikasi dari email baru kita bikin nama dan password oke, sekarang continue seperti ini oke, sudah jadi nah sekarang kalau kita mau bikin meeting langsung kita klik disini schedule meeting nah, contoh ya nanti malam kita mau meeting nih gitu ya topiknya adalah cara menambah follower instagram oke, deskripsinya apa masukin tanggalnya kapan oke nah, durasinya berapa lama oke nah, ini seru banget ya ini kita bisa recurring meeting jadi misalnya kalau teman-teman di kantor pengen rapat sama karyawannya teman-teman tinggal bisa recurring jadi pokoknya setiap jam sekian kita kumpul di zoom zoom meeting ini keren ya jadi kayak kelas ya jadi nanti kita dikasih nomor ID kelasnya contoh ya kayak gini ini saya bikin dulu ya nah, ini bisa mute ya maksudnya begitu participan jadi begitu participan participan yang pada masuk kita bisa mute jadi orang tuh gak langsung masuk suaranya ya kadang-kadang orang masuk suaranya tuh misalnya suara anaknya suara apa gitu kan gak enak didengar karena kedengaran semua orang jadi kita bisa mute nah, ini saya biasanya enable be join before host jadi partisipan atau orang-orang yang pengen ikut webinar itu dia bisa masuk duluan gitu walaupun hostnya belum datang kadang-kadang bisa datang duluan bisa nunggu kadang-kadang orang kalau gak bisa masuk duluan disangkanya webinarnya gak ada nah, jadi bisa masuk duluan ini kalau teman-teman mau bikin password ya teman-teman bisa bikin password disini oke, teman-teman bisa bikin password disini oke nah, kalau sudah kita tinggal save nah, ini bisa recording ya bisa record langsung cuma kayaknya harus berbayar nah, kita klik save disini oke, teman-teman audionya pilihnya yang itu yang tadi bot ya oke nah, teman-teman yang paling penting adalah ini ini adalah link zoomnya jadi kalau kita ngundang teman nanti link zoomnya itu adalah ini ya ini biasanya yang diperlukan adalah meeting ID sama meeting ID aja sih jadi kan mereka nanti kan mereka akan install mereka akan install zoom software-nya ya baik di aplikasi maupun di laptop kalau di aplikasi itu di Google Play Store ya Play Store atau EOS nah, mereka tuh biasanya mereka-mereka itu harus apa namanya harus install dulu oke nah, sekarang kita tinggal kasih linknya ini atau copy invitation kita email ke dia oke nah, misalnya kayak gini yaudah kalau saya biasanya contoh ya ini linknya kayak gini contoh, saya melakukan undangan gitu ya di Facebook atau apa ya gitu ya atau di WA gitu ya misalnya gini zoom meeting ya hari ini jam 20 misalnya gitu ya ini ID meetingnya ya jadi zoom meeting itu selalu punya ID jadi orang-orang bisa masuk ke kelas dan di kelas itu kita bisa password misalnya jangan sampai misalnya kita lagi sama istri kita mau zoom meeting tiba-tiba ada orang lain masuk itu kan gak seru ya atau kita lagi rapat serius ada orang masuk kita bisa kasih password nah, ini kalau misalnya contoh saya mau ketemu sama teman-teman saya di Facebook ini ID meeting saya ya gitu nah, ini kasih bisa pakai link join-nya ini jadi orang klik langsung masuk meeting-nya ID meeting atau kita kasih link-nya ini ID meeting kita ID meeting ini ya paling enak sih udah kasih link-nya aja ya kasih link jadi mereka begitu klik langsung masuk langsung masuk gak usah masukin ID meeting-nya oke, seperti itu nah, sekarang gimana caranya orang itu misalnya nih meeting-nya masih nanti malam tapi ternyata ah, pengennya dibikin sekarang aja deh gitu jadi hari ini langsung bikin ID meeting-nya langsung udah teman-teman nanti langsung klik start this meeting itu kita bisa edit disini ya kita start this meeting klik disitu ya oke oke, teman-teman tinggal open zoom nah, ini udah masuk ya ini udah masuk oke, ini udah masuk jadi, ini adalah ID meeting kita nih kalau teman-teman lihat disitu ya ID meeting kita nah, jadi nanti ini yang dikasih teman-teman ya eh, zoom meeting yuk ini ID-nya ini ya biasanya kalau di SMS-nya udah ngerti tuh eh, kita meeting jam 8 malam ya ada materi Instagram eh, kita meeting ada tentang iklan Facebook eh, kita meeting tentang email marketing langsung teman-teman tau tuh langsung masuk barengan di, ini ya di, apa namanya di ID meeting ini oke, sekarang langkah berikutnya adalah kita kan sebagai presenter nih gimana caranya nge-share yang ada disini nih, contoh kita nge-share yang ada disini ya pastikan ini harus eh, open ya eh, kalau teman-teman gak mau pakai video ini tinggal matiin nah, ini bisa nyalain pakai video ini terus kita tinggal wait, tinggal oke share screen aja oke, sekarang kita mulai mau nge-share video kita nah, berarti kita tinggal klik share screen disini oke nah, kita bisa share iPhone kita juga whiteboard dan lain-lain ya kalau di whiteboard ini kalau misalnya kita mau oret-oret contoh disini ya kita mau menggambarkan sebuah cerita ya nah, ini saya sering banget nih pakai whiteboard gini ya misalnya kalau Anda ingin jualan online Anda butuh namanya traffic terus Anda butuh web gitu ya contohnya nah, ini pakai pensil biasanya baru Anda akan dapat income nah, ini akan disaksikan di teman-teman nah, kalau misalnya kalau misalnya apa ya jangan lo salah ya kalau misalnya udah whiteboard dan selesai kita harus come back come back kesini ya klik disini klik disini ya terus kita new share-nya kembalikan ke desktop nah, kita kembalikan ke desktop baru kita akan masuk ke desktop nah, ini kita bisa buat google disini ya kita bisa buka nah, ini contoh-contohnya ya nah, sekarang saya mau kasih contoh misalnya saya sudah share nih terus ada yang masuk ya nah, ini terus ada yang masuk biasanya mereka begini masuknya kan kita udah yang penting kita udah kasih tau ID meeting atau link meetingnya itu ya oh ya, teman-teman ini bisa pindah ke atas bisa pindah ke bawah ya oke nah, nanti ini bisa direkam kalau teman-teman premium ya nah, ini oke ini selalu kayak gini nih ada ID meeting jadi misalnya ada yang ketinggalan mas, itu ID meetingnya apa sih gitu ketinggalan nah, teman-teman jangan bingung ya carinya ada disini lihat disini nih kasih lihat aja 643-419-611 nah, ini contoh ya saya masuk ya nanti seru nih ini bisa rame banget ya nah, tuh nanti saya masuk tuh nah, ini saya masuk nah, ini bisa jadi ada dua ya yaitu saya sebagai presenter nah, ini saya dari samping sebagai member nah, disini saya bisa nanya nih contoh saya bisa nanya bisa chat ya mas ngajarin nambah follower gitu ya klink nah, disini sebagai presenter kita bisa ngeliat disini ya tuh kita bisa lihat chatnya disini nah, kita bisa bales ke dia oke, oke gitu ya nah, ini keren banget ya nah, terus di dianya juga nanti bisa interaksi bisa ngobrol gitu nah, kita bisa ngobrol kita bisa lihat macam-macam ya nah, contoh ya ada masuk lagi nih masuk orang ketiga ya yuk, ada orang ketiga ya kalau gratis ini hanya 40 menit ya kalau ini tinggal upgrade aja kalau mau lebih dari 40 menit ini saya contoh pakai handphone saya yang lain ya zoom oke biasa ya kalau di ini nih contoh ini ceritanya saya orang lain dia biasanya kalau dia akan langsung ke join meeting aja gitu biasanya orang kalau misalnya ini langsung join meeting ya orang mau gabung kita klik join meeting terus masukkan ID meeting nah, ini nih nanti si partisipan kita dia akan masukin ID meeting ini namanya Milan ya jadi masukin 643 419 611 langsung go join meeting nah, ini masuk ya nah, teman-teman sebagai presenter nah, ini saya orang ketiga nih tuh halo jadi saya ada tiga orang saya tuh harusnya bukan saya ya harusnya banyak yang meeting nah, teman-teman ini penting banget ya disini ya untuk si partisipan mereka harus klik audionya disini ya klik audio disini nih ada tulisannya call via device audio call device call via device audio jadi untuk bisa denger suara kita si partisipan harus klik audio device-nya ini ya jadi kasih tau mas, jangan lupa ya klik audio device supaya presenter suara presenter kita bisa kedengeran jadi ini klik disini call via device ya jadi suruh dia untuk klik call device akan jadi masuk kan jadi oke, kita klik ya oke, teman-teman mungkin begitu semoga bermanfaat dimana cara ininya disini ya bukayuk.com slash zoom jadi cara daftarnya bukayuk.com slash zoom benar-benar ini sangat bermanfaat menurut saya ini keren banget ya saya ini dapet ini dari Pak Riza dan Pak Mas Aldira ya ini bagus banget saya udah pake macem-macem banyak banget webinar-an ternyata yang paling cocok untuk Indonesia yang jaringannya gak terlalu cepat ya ini zoom meeting ini cukup bagus banget jadi sangat rekomen oke terima kasih semoga bermanfaat maaf kalau ada salah kata assalamualaikum salam sejahtera buat semuanya salam sukses selamat menikmati